Kalau yang partai sudah dipotong sama Nasar, jadi Nasar biasa memberikan, misalkan kepada saya, itu emang udah yang dia sebut dengan jatah pribadi. Jadi yang disaudara sebutkan lebih hari ini sebenarnya jatah pribadi ini ya? Kalau yang untuk partai sudah diambil sama dia? Sudah, karena menurut Nasar kan pembagiannya itu 2% untuk partai, 2% untuk pimpinan banggar, 1% untuk anggota komisi. Mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat, Angelina Sondak, memberikan kesaksian yang mengejutkan di pengadilan tipikor Rabu kemarin. NG menyebut partainya mendapat jatah dari tiap proyek yang digerak pemerintah. Di depan majelis hakim, terpidana kasus suap anggaran Kemen Dignas dan Kemenpora ini juga membeberkan pembagian jatah tersebut. NG sempat memberikan ilustrasi terkait pembagian jatah tersebut. Dirinya menyatakan jika terdapat pagu anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk proyek di Kementerian Pendidikan Nasional yang saat ini bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dari pagu anggaran tersebut disepakati 50-50 untuk pemerintah dan DPR. Jadi misalkan tambahan untuk Kementerian Pendidikan, katakanlah, misalkan 1 triliun, terus disepakati oleh komisi dengan pemerintah bagi setengah-setengah. Nah, dari setengah-setengah itu berarti DPR dapat 500, 500 itu dibagi ke partai-partai. Kalau yang ketanya dengan proyek yang dikerjakan oleh PT DG ini, ketanya dengan jatah partai itu ada tidak? Ya, kalau yang disebutkan di Rumah Sakit Pendidikan, itu memang berarti dia memakai jatah partai demokrat. Oh, maksudnya gitu ya? Ya, karena list yang saya terima itu, yang dikatakan itu adalah yang seperti dimasukkan ke dalam jatah partai demokrat. Selanjutnya, NG juga menyatakan jika urusan pembagian proyek menjadi kewenangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, termasuk pengerjaan proyek pembangunan rumah sakit.